Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman yang lagi nonton Kembali lagi di Pods Dikit Podcast asik intelektual bersama saya Fadli Hasa Nah episode kali ini kita kedatangan tamu yang kayaknya Kalau bagi anak-anak sorong ini saya yakin Kamu tidak asing dengan sosok yang satu ini Dia merupakan salah satu banyak profesi katanya sih Yang dijalani sampai sekarang Tapi kalau untuk sekarang boleh disebut sebagai influencer Influencer terus kemudian fotografer Oke langsung saja Naval Santoso Oke Bagaimana kabar? Alhamdulillah sangat baik sekali Baik ya Buat Ramadan ya Puasa? Alhamdulillah Alhamdulillah puasa Nah Sedikit sebelum tadi kamera on Sebelum kamera on tadi kita sempat tanya-tanya Sebenarnya kenapa sampai bisa jadi influencer ya Disebutnya influencer Dan banyak cerita di belakang itu Mungkin bisa di-share sedikit Bagaimana sih sampai bisa dititik sekarang itu Berarti udah jauh banget ya ini 2022 guys Berarti dari? Dari kalau mau Kalau mau di-star Di-star ceritanya tuh Di-star ceritanya ya Berawal dari fotografi dulu Berarti itu sudah disorong memang atau? Itu sudah disorong Oh itu Sudah disorong Itu sudah disorong Jadi saya kuliah 2013 Itu saya akselerasi Langsung ke 2014 Saya udah lulus Udah disudah 2013 kuliah, 2014 disudah? Kita cuma setahun karena saya diploma Oh oke Sudah Lalu apa Langsung turun ke sorong Langsung masukin kerjaan Di salah satu Melamar salah satu Di instansi sorong Bagian Di bagian kesehatan Oh kesehatan Tenaga medis Oke Sabar dulu Dari tenaga medis Ke Apa istilahnya Videographer atau content creator Kayaknya agak jauh tuh Jauh banget Sampai Jujur ya Kadang-kadang Betul sih kata orang Hidup itu gak ada yang tahu Maksudnya Hidup itu gak ada yang tahu Macam Kita gak tahu Kita punya rezeki kapan Atau kita punya Apa ya Umur ya Lebih tepatnya Ya saya lebih kayak Apapun yang Saya masih bisa lakuin Ya dilakuin aja Selagi masih mudah Selagi masih mudah Lakuin aja Apapun itu ya diserap aja Nah saya itu Pertama Kayak rasa Down sih Awalnya Mau mencoba dunia fotografi itu Kayak Disorong kan senior banyak nih Iya Kadang-kadang Macam liat foto mereka Ih Kapan bisa kayak gitu Iya Itu bisa tembus ke Lomba gitu Ya tapi Sembar itu kan Namanya orang kan Ada masanya Iya Roda berputar Iya betul 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 Jadi Ya saya bilang Jalani aja dulu deh Tapi Jangan lupa Dengan Orang-orang yang sering Sering support kalian Di bawah juga Waktu belum jadi apa-apa Jangan lupain mereka Karena itu kan Sebuah proses kan Nah Santai aja Tidak masalah Bro om Apapun Santai Santai Nah Jadi 2015-2016 Mulai Masuk ke dunia Fotografer Setelah itu Berarti Mantri itu Saya sembari Masih mantri Saya sembari Fotografer juga Nyambi Jadi misalkan Saya kan terima jasa Wedding sama Priwet Jadi double job nih Ceritanya Masih double job Jadi pada Satu minggu Pasti saya terima Wedding Priwet Kan libur tuh Kalau masuk matri Kan hitungannya 5-2 Senin Jumat ya berarti 5-2 gitu Udah Terus 2017 Saya mencoba Masuk di dunia Traveler Oke Jadi Kenapa bisa disebut Sekarang sebagai Apa ya Istilahnya Influencer Atau digital marketing Digital marketing Saya juga terima Oke Intinya dari Influencer Atau konten kreator lah Berarti Berangkat dari Suka fotografi Dan Jalan-jalan Jalan-jalan Atau traveling Traveling Gitu Oke Tapi untuk Fokus banget Ke konten kreatornya Itu 2015 Ya itu Eh 2016 16-nya Yang tadi pas Sudah Saya bilang 17 Sudah masuk dunia Eh 17 Yang sudah masuk Dunia Traveler Itu sudah mulai Fokus memang Branding diriku Itu Maksudnya Branding Jadi Seorang Oke Jadi dari 2017 Itu ya Sampai Sekarang Sampai Sekarang Padahal kalau mau dibilang 2017 itu Instagram Belum terlalu Instagram belum terlalu Saya mainnya Facebook Berawal dari Facebook Sampai akhirnya Ninggalin Facebook Gue yakin Iya Jadi sebenarnya Yang kita mau bahas Di sini ya Teman-temannya Itu adalah Lanjutan dari Episode sebelumnya Yang saya dengan Mbak Devi Kalau teman-teman masih ingat Yang kita bahas Tentang literasi digital Nah Sama Mbak Devi kemarin Di episode sebelumnya Itu kita bahas Literasi digital ini Dalam lingkup Secara Luas Atau Secara Apa istilahnya Dalam lingkup Indonesia lah Secara keseluruhan Dan Dari sudut pandang Seorang Jurnalistik Ataupun reporter Nah Kesempatan kali ini Dengan Bro Noval Kita Ingin membahas Tentang literasi digital Dari kacamata Seorang influencer Atau seorang Content creator Yang ada di Kota Sorong Nah Seperti itu Nah Kira-kira Kalau Sebagai seorang Influencer Atau Content creator itu Seberapa penting Peran digital Di keseharian Bro Noval ini Oke saya jawab ya Boleh Kalau mau dibilang Pentingnya digital ya Untuk kita Seorang influencer And content creator Itu ibaratkan Kayak makan nasi Tanpa Lauk-lauk gitu loh Jadi berasa Kayak flat banget Karena Kita Kesaharianya nih Megang gadget Kerjaan kita Di digital banget Bangun tidur Pasti saya pertama Lihat Instagram Instagram dulu Langsung ke TikTok tuh TikTok itu Referencing Cari referensi Sama sekarang kan Udah ada Kalau teman-teman Mau cari Referensi fotografer Kan ada di Eh fotografi Kan ada di Pinterest Jadi Kalau buat saya Penting banget Penting banget Penting banget Dan Saya sendiri Mempunyai brand Namanya Dickstaff Itu saya berjualan juga Clothing ya Dengan sepatu Clothingan Brand sendiri Saya desain sendiri Kebanyakan juga Rangkulan teman punya juga Yang dari Malang Semarang Dan akhirnya Setiap hari itu Harus paham Grafik Instagram banget kan Insight Insightnya Insight Instagram itu Lihat terus tuh Setiap hari Lagi trend Baju oversize nih Langsung Update Update Langsung kontak Teman yang di Bandung Sama Semarang Bro Lagi pengen bikin Desain oversize gitu Langsung mereka Konfirmasi Jadi sebegitu pentingnya Penting banget Ya karena Kalau mau dibilang sih Emang sekarang Kalau enggak Apa ya Kalau tidak digital Atau tidak Kayak berbau internet Itu kayak Galan sekali Kayak macam Hidupmu flat banget Gak berwarna sama sekali Kalau buat saya Ya Nah tapi kalau menurut Brunoval sendiri Kira-kira kalau Apa ya Apa istilahnya Perkembangan internet Di Papua Khususnya Papua ya Lebih ke tempat kita sorong Nah tempat kita Itu maksudnya Perdagangan Gila Travelingnya gila Kira-kira itu bagaimana itu Kalau saya rasa sendiri Dari saya coba Reels yang baru-baru Dibuat sama Instagram 2020 Eh 2021 Yang disini kan Baru masuk tahun ya Itu gila banget guys Kontennya Anak-anak sorong Itu udah berkembang Oh oke Tapi Yang saya Sedihkan Sedihkan sebagai Seorang influencer Kadang-kadang kan ada TikTok tuh TikTok ini kan Kadang-kadang Gak membangun gitu Gimana ya om ya Saya sendiri Udah pernah mencoba Di dunia TikTok Dan rasanya kayak Macam Kok ini saya Dipaksa konten Goyang-goyang Maksudnya kayak Gimana ya Ini pribadi Kalau saya punya Pribadi sendiri Sampai dunia sekarang Saya belum pernah install TikTok Sampai sekarang Karena Apa ya Saya punya mindset Tentang TikTok Dari Dia pertama keluar Sampai sekarang Negatif ya Bukan ya Isinya goyang-goyang Gitu yang kayak Dan sebenarnya kan tidak Cepat tidak Ada beberapa teman Masa kok tidak install TikTok sih Saya bilang Iya Kan sudah ada Instagram Saya sudah bisa lihat Reels Dan ada beberapa Postingan TikTok Yang Sudah masuk kesana Kesana juga Dan di sharing lagi Apa di sharing Gak bisa sembarang Dan terus Kenapa harus saya Instal TikTok gitu Kalau menurut Karol Kenapa saya harus Instal TikTok Kalau install TikTok Kalau buat saya Dia punya searching Untuk Kalau buat saya sendiri Kalau untuk kerjaan ya Untuk searching ke dunia Fotografi sama BTS gitu Kan kalau fotografer Kan pasti ada BTS nya tuh Cara teknik pengambilan ini Shado gitu Reweb Terus Mereka tuh Travelingnya banyak banget Dibandingin Reels TikTok tuh lebih panjang Durasinya kan ada Kalau Reels kan 30 detik ya Kalau di TikTok kan Bisa panjang tuh Memang sih Di Instagram ada IGTV Tapi kan Kalau buat saya di TikTok Lebih banyak pilihan lagunya Sebenarnya Lagu-lagu di TikTok kan Musik ini kan Kadang-kadang Sebagai kita Orang konten Pasti gak bisa lepas juga tuh Dibandingin kita edit video polosan Pake suara Tetap harus ada back sound Back sound Pasti carinya lebih di TikTok sih Oke Nah berarti kalau menurut Bruno Fall itu Kalau Perkembangan internet Khususnya dari segi konten Di kota Sorong ini Sudah lumayan Lumayan Sudah sangat lumayan Sekali Bayangin aja Anak SMA Udah pegang iPhone Sudah bisa shoot Sudah bisa shoot Pake resolusi 4K Itu gila Kemarin saya Bikin lomba foto aja ya Bukan lomba foto sih Lebih ke pameran Di festival Temukar ya Itu Kita sampai susah bedain Hasil kamera Dengan Deseler Dengan Smartphone Dan yang foto Anak SMA Itu mereka udah paham Angle tentang Foreground Background Oi Sudah paham blur Jadi mereka tuh manual Pada saat saya panggil Saya gak nyangka nih Peserta mau terima piagam nih Aku panggil Ini kayaknya SMA Man Model SMA 3 gitu Dan keren banget Hasil-hasilnya gitu Pake HP loh Jadi Kalau dari segi Apa ya Pembuatan konten Terus kreativitas Dari Kita punya anak-anak Di Sorong ini Tidak Tidak kalah jauh Tidak kalah Maksudnya Persaingannya udah lumayan Sudah lebih keren lah Sudah lebih keren lah Oke Nah Kalau Bicara tentang Apa ya Literasi digital nih Literasi digital Kalau menurut Bronoval sendiri tuh Atau Misalnya ada Apa ya Pengertian sendiri kah Atau Maksudnya sendiri Tentang literasi digital itu Menurut Bronoval itu apa sih Kalau dari saya Literasi digital itu kan Yang ber Kecipung di dunia Digital ya Maksudnya Dalam artian Macam media promosi Media jasa Apa nih namanya Kayak apa Kita nih Konten-konten kreator Editin Apa Konten untuk Membranding Suatu produk Itu kan sangat perlu tuh Kalau buat saya Sendiri Kalau untuk literasi digital Lebih tepatnya Untuk anak-anak muda Sorong nih Sebenarnya Mereka harusnya mencoba gitu Daripada mereka Untuk ini market ya Untuk apa Strategi market saya Apa upselling ini Daripada mereka menjual Offline Mendingan orang online Memanfaatkan dunia digital Mereka online Tapi untuk pengambilan barangnya Mereka offline aja di rumah Jadi kayak sistem kurir Sistem kurir Karena jujur Di staff pun Belum ada tempat Outletnya Saya sampai sekarang Udah mau lima bulan Belum ada Outletnya sama sekali Tapi untuk Penjualan Lumayan Lumayan Kalau buat saya sangat gila Karena Pertama saya hemat Tidak bayar ruko Lewat literasi digital Lewat promosi digital Saya bikin di reels Lewat di story IG Saya sendiri Bikin IG-nya Di staff juga Itu Meningkat banget Kominasi Nah Kira-kira Kalau Bronoval Literasi digital Yang baik itu Yang bagaimana Berarti sudah jelas Ya Pemanfaatannya Ke Market Market Penjualan Selling Penjualan Selling Selling Produk Tapi kan gini Kalau mau bahas Tentang Apa Dunia media Multimedia Yang macam Instagram Sekarang kan lagi Hot-hotnya Tentang Only Gitu Wah kita Tentang Only Agak bahaya Sampai dunia sekarang Saya belum pernah Buka Ataupun Lihat Aplikasi Atau situs Yang namanya Sampai dunia sekarang Jadi kita bahas nih Maksudnya Sepanggal aja Tentang lagi panasnya Karena lagi hype juga Kan beberapa artis Kena tuh Dan mereka masih muda juga Kalau mau dibilang Mereka para Selegram juga Content creator Yang orang lain itu Misalnya kayak Anak-anak SM itu Bisa ngeliat Bisa ngeliat Dan itu Dicontohi gitu loh Bayangin Bayangin Kalau mereka Pengifasian gini Masih kan namanya Anak-anak muda Ini kepo Jadi saya pernah Duduk di cafe Di tempat kerja saya Di tempat kerja saya Ada yang tanya Gini Kak On the f*** Website apa sih Langsung saya bilang Hei kok itu dari mana Kak Dari IG Si Artis Si komedian ini Kena Hei Tahu Iya kak Saya downloadnya Folk Folk natif Gitu salah satu Sama rambe Turah Sampai saya bilang Berarti kan Ada dampak buruk Dan baiknya juga Tergantung Si penikmatnya Nyerap gitu loh Kadang-kadang Saya heran Ini gak di filter Atau gimana Akhirnya kan Anak-anak nyari Yang jadinya Dampak buruk ya Gitu Berarti kalau mau dibilang Ya Apa ya Sama kayak Pisau sih sebenarnya Ya Jadi kayak Pisau ini kan Bisa dipakai untuk Motong bawang Untuk masak Makanan enak Dan melakukan Kriminal juga Gitu Berarti yang harus Yang harus Memegang peranan Disitu siapa kira-kira Kalau memegang peranan Saya lihat Sebenarnya ya Dari Maksudnya dari kita Influencer gini Dari pembuat Dia punya Director sih Lebih ke konten kreator Yang buat berita itu Tapi saya lihat kan Ini kan Di IG nih Orang lagi Gencat-gencatan Untuk kasus Kayak gitu kan Makanya misalkan Si Website ini Bikin Ini Besok dia bilang Sudah minta maaf Dan itu kita masuk Kemarin tentang Hoax Tentang pembahasan Kemarin Yang Itu Aku bahas Tentang Hoax Yang pas di Kegiatan Kuliah umum itu Aku bahasnya tentang Hoax Dan itu terjadi Ternyata Dan akhirnya kan Berita itu kan Ambigu Dan ujung-ujungnya Ternyata memang Mereka membelinya Gitu Tentang Ya 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 Saya ngerti Jadi Kalau untuk Pemanfaatan internet Tarolah tadi Dibaratkan sebagai Sebuah pisau Tergantung Si penggunanya ini Seperti apa Nah Kalau soal Karena sedikit Tadi menyinggung Tentang hoax itu Kira-kira Di Sorong ini Hoax Sudah Saya bisa bilang Hukusnya di Sorong nih Sangat tajam Sehingga kita Bingung Sehingga kita Bingung Kadang-kadang kan Oh Kayak kemarin Kayak gini Tidak usah dibahas ya Soalnya masih panas nih Kita gak usah Terlalu dalem Cuma kalau Saya bilang Sangat tajam Karena Sorong kecil Baru kenal semua Percayanya gila Betul Saya sendiri pun Saking percayanya Juga ditinggalkan Ini mas perasaan Gitu kan Masanya kayak gitu Karena kita saling kenal semua Bang gitu Nah jadi Kira-kira Cara Cara untuk Menangkal hoax itu Menangkal hoax Kalau menurut Menangkal hoax Kalau untuk Di multimedia ya Masanya kayak dunia konten Mendingan Teman-teman gunakan Multimedia itu Secara bijak Dalam artian Buat konten yang Menarik lah ya Daripada harus Ngeshare Tuk-tuk-tuk Jari ini kan Berdosa Nah itu dia Jari ini kan Pembahaya Jadi Dulu kalau mau dibilang Mulutmu harimaumu Sekarang Berubah kayaknya Berubah Lebih ke jarimu Harimaumu Kadang-kadang Saya bilang gini Belang ke adik-adik yang Nanya tentang itu tuh Si website itu Aku bilang gini Dek Daripada kamu ngeshare Hal yang kayak gitu Mendingan kamu Ngeshare kopu kegalauan Misalkan Anak-anak senja Senja Kopi Lagi duduk Nongkrong Barang besti Itu kan lebih asik Dimandingin kamu Bahas tentang Berita yang belum tahu Pastinya Dan finalnya kapan Mendingan duduk Nongkrong Bikin kata-kata Mungkin kopi ini Tidak sepahit Cintamu Bikin itu kan Atau kasih setiap Halai rambutmu Mengingatkan Saya akan sebuah makanan Putri mandi Nah berarti itu Lebih mending Daripada Men-share Hoc Oke Cukup masuk akal juga Jadi mending Mending kayak Mendengarkan lagu-lagu Sendu Dikala Gerimis mengundang Asik Senja banget Asik Enak lah Kalau itu Masuk dunia konten Oke Nah Kira-kira Kalau Dari segi Apa ya Tadi kan kita Lihat Kira-kira dari segi Influencer Atau dari Segi multimedia Nah Kalau untuk kehidupan Sehari-hari Kehidupan sehari-hari Yang mungkin Tidak terlalu Berkait Kayak Mungkin teman-teman Yang kayak Tidak Tidak berkecimpung Di dunia media Ataupun di Tidak Instagram Paling juga Sekali-sekali Tapi Facebook Atau yang lain Nah itu Kira-kira gimana tuh Cara-cara Untuk Apa ya Memberikan pemahaman Tentang si literasi digital Kalau pemahaman Tentang literasi digital Ini sebenarnya tugasnya kita Influencer Nah oke Jadi Influencer itu Sebenarnya ya Influencer Selebgram itu beda Influencer Selebgram Content Creator Itu ada tiga pengertian Yang berbeda Oke Jadi Selebgram ini Mempromosikan suatu produk Oke Influencer Membranding suatu tempat Dimana dia berada Oke Jadi macam Sorong nih Saya harus memperkenalkan Macam Wah Sorong nih Ada destinasi ini nih Itu termasuk Influencer Masuk ke content creator Orang yang dibalik media Yang memproses semua Yang di belakang layar Ya di belakang layar Bahasa kasarnya Nah kenapa saya bilang Sebenarnya pentingnya Influencer Bagi orang Untuk memperkenalkan Literasi digital nih Soalnya kan Kebanyakan orang nih Umurnya banyak nih Ada yang remaja Ibu-ibu Mungkin Kalau untuk saya lihat Kalau di kompleksku sendiri Ibu-ibu paling aktif Ibu-ibu adalah CCTV Kompleks kami Jadi begitu Kadang-kadang Aku mau singgung gitu Tapi kan Sampah gitu Oke Saya sampai bilang gini Ibu-ibu ini kan Gak pernah main Instagram Tapi Facebook Facebook Mereka Mereka Facebook Memang paling aktif Dan mereka pasti nge-live Saya pernah Memperkenalkan mereka gini Ibu Ibu lihat di Facebook Tidak ada Reelsnya Maksudnya Lihat Tutorial pakai jilbab Atau tutorial bergaya Fashion dengan gaya Ibu-ibu Coba ibu Download IG Gampang kok Saya bilang Saya ajarin tuh Mama saya pun Saya ajar Tapi ujungnya balik ke Facebook Karena mungkin kayaknya Harus Step by step Harus adaptasi lagi Dan segala macamnya Dan mereka mungkin Sudah nyaman dengan itu Dengan Facebook Jadi maksudnya itu Mengajak Teman-teman Atau yang Tidak bergerak Di bidang itu Untuk memanfaatkan Dunia digital ini Untuk Bisnis Misalnya Atau Membranding sesuatu Membranding sesuatu Sama beredukasi Oh sama mengedukasi juga Karena situ kan ada Ini bang Kayak Cara buat makanan Di dalam Itu kan ada Cara bikin kopi espresso Istilahnya apa ya Di DIY ya DIY gitu Jadi Macam Apa ya Kalau orang bilang BTS BTS gitu sih Tapi DIY ya Kalau yang abang bilang Betul sih Tapi lupa Kayak How to make sesuatu Gitu-gitu kan Yang kayak Memanfaatkan Barang-barang Yang ada Dibuat sesuatu Yang dijadikan konten Konten Oke Itu keren banget Jadi kayak Lebih Manfaatnya itu Lebih ke arah sana Nah Jadi Tadi kita sudah Ini kita bahas Dari tadi nih Bahas tentang Baik-baiknya semua nih Dari si Digital Digital ini Nah kira-kira Kalau menurut Bro Novel sendiri Bahayanya apa Bahayanya nih Dari Dunia digital Sekarang TikTok Bahaya Maksudnya jujur TikTok bahaya Pernah Saya sampe berpikir Kayak gini Saya baru buka Kok Jatuhnya Jewek Gitu kan Mereka kayak Berasa Pemikiran Pemikirannya kemana-mana Kemana-mana Walaupun orang Cuma niatnya mungkin Ah saya mau cari ini nih Tapi kan TikTok itu Mereka Ada namanya FYP Venture pack Jadi yang Best-best-bestnya Video Lo naikin Pinter sih Cara branding Tapi Minus Kalau buat saya Karena Karena Lebih banyak wanita It's the heart Oke Maksudnya gitu Penampilannya agak Senonoh ya Kalau buat saya Jadi Bahayanya disitu ya Dari salah satu bahayanya Salah satu bahayanya Jadi kayak Ya mungkin karena 18 plus ya Istilahnya tuh Kalau Yang saya tahu sih Dari algoritma ya Algoritma Algoritma si TikTok ini Yang memanipulasi Bagaimana meng-guide Viewer Apalagi penggunanya Jadi kayak Berapa Apa ya Kayak Kira-kira Apa sih Yang di kalangan Di satu daerah ini Suka Misalnya kayak di Indonesia Gini Apa ya Sukanya kayak gitu Berarti Itu terus yang dimunculkan Itu pasti akan Terus munculkan Dan Salah satu dampak Kalau untuk Sosmet ya Misalnya teman-teman Sekarang nih Sekarang Apa sudah bisa Live 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 IG Live IG Sekarang kan udah bisa Panjang banget Dorasinya Apalagi kan Algoritma dari si Instagram Instagram TikTok Like satu kali Itu langsung Di eksplor Di eksplor Itu muncul Yang pernah di like Yang pernah di like Dan dia menyarankan Untuk beberapa Yang termasuk Terbaik juga Nah Untuk Mewajib Itu dia Gila sih Karena memang Kalau bilang kita Konten 18 plus ya Itu buat saya Sudah makanan Sehari-hari Maksudnya Artian hampir setiap hari Saya ketemu problem yang sama Untuk dunia remaja Nah itu dia Problemnya gak bisa dihilangin Candu Candu hal yang negatif itu Yang tentang 18 plus ini Candunya di dalam dunia medik Ada loh Nyambung juga sih Makanya itu Bahaya banget Jadi kira-kira cara untuk Mengatasi itu gimana? Cara mengatasi Banyak kok yang berhasil Macam Mengalihkan Kebiasaan mereka Yang Separing nge-search Kayak gituan Dialihkan tuh Mungkinkah dia Cari Hobi yang Lebih cocok dengan dia Misalkan barista nih Daripada dia Bincang tentang kopi aja Bincang tentang kopi aja Dan itu harus didokrin sama Circle Oh Ingat Circle tuh juga mempunyai dampak terburuk Jujur saya Saya sudah berapa kali Jadi gini Saya ini kan Bisa Bisa bergabung ke semua nih Saya sampe kadang-kadang heran Oh circle ini kayak gini Bukannya aku mau membela-bela Circle ya Circle ya Cuman Ada namanya kan Toxic Eh apa Toxic relationship Eh toxic Ya toxic lah Circle yang toxic Jadi Jadi Lebih bahaya tuh Memang circle Circle yang membuat kita berubah Oh Maka aja kan ada kata-kata TikTok Sebenarnya bukan Ibu yang salah Membesarkan kita Tapi Cara perjalanan kami Yang membuat kita salah Itu circle om Jadi Mungkin Kalau untuk Saran dari Bronoval ini Tentang bagaimana Menghadapi Dunia digital yang Maksudnya yang Dalam tanda kutip Dampat buruknya Dampat negatifnya itu Boleh jadi Disesuaikan oleh circle Circle Itu support keduanya itu Paling besar circle Oke Jadi lingkungan ya Lingkungan tempat Nongkrong Tempat bergaus Tempat kerja Tempat kerja Perkelian juga Oke Oke Karena kalau Maca mau bilang Kita Maca mau bilang Ah sambut tinggalkan Sambut circle ini nih Sorong kecil bos Nah iya Tetap akan ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Gimana Saya tuh pengen Ngajak anak-anak nih Bahwa banyak kegiatan loh Yang kalian lakukan Daripada nongkrong Maksudnya Ada maksudnya Daripada nongkrong terus Main nge-game Saya juga nge-game Tapi kan Lebih produktif gitu loh Jujur sama Saya nge-game Mobile Legends juga Main Pokemon Go juga Jadi tapi Saya lebih kayak Macam bilang Ih bagaimana Saya bagi waktu saya Untuk lebih produktif lagi Nge-game tetap Produktif tetap Kreatif tetap Jadi semuanya dimanfaatin Atur jadwal Atur jadwal Atur jadwalnya Oke Tapi kayaknya berat Berat banget Berat banget Karena Kalau saya sendiri tuh Menejamin waktu tuh Sangat-sangat Itu luar biasa Jujur Saya orangnya Tipenya suka deadline Saya sendiri Tipenya suka deadline Suka kerja di keramean Berarti kalau istilahnya Kita disini Biasa mahasiswa Atau dosen-dosen itu SKS Sistem kerja semalam Kerja semalam Sistem ngebut semalam Kayak di Jakarta Gitu sih Saya lebih suka Apa deadline Deadline Membuat saya lebih tertekan Itu malah Saya lebih senang Oke Saya mengalami penekanan Saat kerja Atau bersama teman-teman Atau selesaikan Konten Kalau deadline enak Khusus saya sendiri Tapi ya tergantung orang-orang Ada yang gak suka deadline Kadang-kadang Tidak perfect Kalau saya lebih senang deadline Oke Saran dan tips Bagi teman-teman Atau mahasiswa-mahasiswa Yang Pengen memulai Terjun ke dunia Konten kreator Konten kreator Kira-kira Kalau menurut Brunoval itu Apa saja yang harus Dipersiapkan Saran dan tips Kalau buat saya Sebenarnya Dari awal Pasti om sudah rasaan Pasti abang sudah rasaan Dengan saya punya Apa Alur Alur kerjaan Yang pasti kayak gak sinkron gitu Yang kayak awal Dari Kesehatan Masuk ke fotografi Masuk ke fotografi Masuk ke traveler Masuk ke food vlogger Masuk ke Semuanya Dirangkup Sebenarnya kan Bahas tentang Menjadi seorang influencer ya Lebih tidak mendokrin sih Lebih macam menjelaskan bahwa Kenapa saya bisa Kenapa anda tidak Sebenarnya lebih kayak gitu Sebenarnya kan simple om Semua bisa karena biasa Awal Kalau buat saya Semua bisa karena biasa Kedua Harus punya ciri khas Oke Jadi misalkan gini nih Abang jual makanan nih ya Masak mau sama dengan menu sebelah Misalkan bakso nih Masak bakso lagi Eh sama-sama bakso nih Tapi mungkin abang bisa buat ciri khasnya abang tuh kayak Bakso keju Jadi mungkin bisa dibilang Identitas Identitas Yes Jadi macam abang upload Misalkan kalau di fotografi ya Kita jepret priwet Masukin ke story Tanpa watermark Itu orang lihat Ih kok apa lu punya Ih bagus ya Maksudnya lu sudah tahu tuh Oke Tanpa watermark ya Saya sekarang gak pakai watermark Jarang banget Sudah tidak ada yang kayak Tanda-tanda Tanda-tanda Soalnya gini Bang Kasian kalau yang Saya kasih watermark Oke lah Kalau kebebasan saya aman Tapi kan kadang-kadang Kalau saya ikut workshop kemarin Tentang Apa Digital fotografi Sebenarnya watermark itu Perlu dan tidaknya tuh tergantung Fungsinya dari kita mau Menunjukkan foto kita Jadi macam misalkan foto itu Ber Ber Apa Lebih komersil Ya sudah selalu saya pakai watermark Sudah lah Legowos saja Biarkan lah Kan formatnya juga terkompres Logikanya gitu Kan pecah juga Kalau orang pakai Pecah juga kok mau di save juga Gak apa-apa Sembari saya edukasikan Ini loh Lokasinya disini Anglenya ini Warnanya Tune-nya ini Oke Nah kembali ke yang tadi tuh Tips and trick Yang pertama harus punya identitas Terus kemudian Kalau yang kedua Konsisten Oke Konsisten Itu harus ada Jadwal penting banget Itu parah Itu soalnya gitu Konsisten itu kan Bahas tentang Waktu Kerja Dan hasil Oke Tiga ini Kalau buat diri saya ya Mungkin yang lain beda Tapi kalau buat saya Waktu Kerjaan Dan hasil Hasilnya ini final Oke Kalau macam misalkan Saya ini Sebenarnya kalau bilang konsisten Untuk hasil Masih kurang Dalam artian Saya masih merasa kurang Karena Masih bercabang nih Saya kan belum ada fokusnya Ya kayak masih banyak Masih banyak yang pengen saya jalanin Tapi kalau dalam diri saya Kalau mau bilang fokus Sebenarnya saya seorang fotografer Lebih ke fotografer Oke Karena untuk beberapa Mempromosikan diri saya Orang lebih kenal tuh Sebagai fotografer Influencer Oke Gitu Fotografer Photografer Fotografer Wedding Priwet Lebih ke fotografer Produk makanan Oke Gitu Daripada Mereka kenal saya Sebagai seorang Selebgram Tapi Kata selebgram ini kan Kadang-kadang Saya bilang Kayak Males gitu Jujur Saya sebenarnya selebgram juga Masukkan selebgram Karena sering nerima Endorse ya Oke Berbayar Berbayar Dan Saya kadang-kadang Awalnya itu Saya gak mau nerima Awalnya itu Gratis Saya pasti bilang Mari kak Bawa aja produknya Pengen kucoba nih Kayak gimana Sampai teman-teman Bilang gini Val Kenapa tidak buka Jasa Endorse Dan Terbentuklah jasa Endorse Itu pada saat Covid Covid yang pertama Banget 2020 Awal Awal Itu saya sudah buka Dari 2019 Endorse-an saya Cuma meledaknya Di 2020 Karena orang kan Digital semua Masak di rumah UFH semua Jadi Wih Itu gila om saya Satu Hari itu bisa dapat 20-25 makanan Itu makannya itu Jujur Kalau untuk Selegram Kita makan mungkin Yang kayak om-om lihat Kayak abang lihat Makan Kayak next-next Carlos Si food vlogger Beda ya Kalau itu memang Food-food vlogger Terniat Kita kan sebenarnya Mau kesana Tapi harus butuh tim Yang memang solid Dan mempromosikan Itu dengan baik Intinya belum ada tim Jadi ya Saya lebih ke Seadanya aja Sekretifitas saya Gimana menjanjikan Ini setup sendiri Ada kadang-kadang Juga express aja Yang penting Produknya ini jelas Jelas Kalau saya lebih kayak gitu sih Konsisten Identitas Konsisten Terakhir final Apa? Terakhir final nih Lebih ke kreatif Kreatif? Ya masuk ke kreatif Final tuh Itu final Karena Kalau macam konsisten Sama Si Satunya nih Tentang Apa? Identitas Sama identitas Kalau sudah aman nih Berarti kan kita mau Promosikan kita kan Berarti kita harus butuh Apa? Effort yang lebih Untuk kita punya produk Mengembangkan Mengembangkan Tidak mungkin Sama seperti tadi Ident Sebenarnya Kreatifitas Buku ikut dengan Identitas Tapi kreatifitasnya Lebih luas Ingat Sosmi tuh paling luas Mau dapat Semua yang kita mau Ada Bayangin Tinggal kita Seperti tadi Yang kita ngobrol Yang kayak saya cerita Tentang branding saya Brand-brand Baju saya Tentang Dikstuff Saya kan bikin Oversize tuh Sekarang lagi hits Lagi hits Follow sun Oversize Baju donat Donat yang gambar Anak baby Pegang donat gitu Nah makanya saya bilang gitu Tentang kreatifitas Dan Caranya kita Lengkap Produk kita Caranya Caranya Lengkap Oke Mungkin terakhir Bisa Sedikit Karena mau dibilang Salah satu seorang Content creator Terus kemudian Bisa dibilang Sebagai influencer Bolehlah sedikit Mempromoin Sedikit tentang Unamin lah Ke teman-teman Yang ada di luar sana Yang lagi Yang lagi mungkin Bingung Karena ini kan Kelas 3 SMA Lagi Habis ujian Habis ujian Lagi nunggu Apa ya Pengumuman Dan pasti Sementara mereka Lagi pusing Atau Bisa mau kemana Bisa mau kemana Masuk Kuliah dimana Universitas apa Mungkin boleh lah Sedikit ada Ajakan dari Bronoval Boleh Boleh Kalau dari mata Creator saya sendiri Dari content creator Dari Pfizer Saya rasa ini Wadahnya keren banget Sudah ada podcast Kayak gini Di Unamin Ini kan Multimedianya Berjalan banget Berarti kan Terlihat Bagian Promosinya Mantap Terus teman-teman Bisa kreatifitas Lewat sini juga Menyampaikan aspirasi mereka Oke Yang saya lihat Terus yang kemarin Soal mengundang Narasumber yang muda-muda Itu sudah gokil banget Unamin tuh ya Jadi Undang anak muda nih Yakin Sampai saya kadang-kadang Yakin kak kalian mengundang saya Yakin kak gitu Kayak sudah ini Oke saya coba Mencoba nih Dan ternyata New Ford nya gila Bagus Dan yang paling bikin saya Greget lagi Mereka udah ada Unamin Apa ya abang ya Unamin shop ya UM Smart UM Smart Universitas Muhammadiyah Sorong Mark Mark gitu Itu jualannya Brand lokal Mini market Mini market Mini market Ada brand lokal juga Mantep Berarti memang Semuanya yang kebutuhan Dari teman-teman Mahasiswa nantinya Bisa dibelanjakan Di sana Asik Gak usah keluar-keluar lagi Sudah ada disediakan Di dalam Sebenarnya Saya sendiri Merinding nih ya Maksudnya Senang banget Pas abang bilang Ada brand lokal Berarti kita sebagai UMKM dan FNB Dunia FNB Senang banget Bisa collab Tinggal masukin Kak aku punya brand lokal nih Eh brandnya apa Kak Misalkan sagu Sagu goreng gitu ya Asik Ini tanpa Tanpa harus Teman-teman yang punya Usaha lokal Cape-cape nge-branding Ada nih Sudah ada wadah Sudah ada wadahnya Tinggal deh Keren sih Ada space kayak gitu Keren banget Unamin keren lah ya Unamin keren Berarti teman-teman harus Harus Gue udah diundamin Asik Jadi Keren banget Saya sudah diundang dari kemarin Sampai sekarang Masi Ufordnya Membara banget Masih membara Oke Keren Episode kali ini Saya rasa keren sekali Oke Terima kasih Bro Sudah datang Ke tempat kita Buat teman-teman Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa untuk Like And subscribe Channel Unamin Official Di Youtube udah ada Semuanya kalian bisa share Sudah share Nonton Like Like Comment Subscribe Di share Segala macam Silahkan Dan kemudian Follow juga Akun Sosial media dari Unamin Instagram Facebook Twitter Youtube Youtube Dan Intinya Digital Digital Itulah Karena Bisa digital Oke Mungkin Itu saja dari saya Maaf Kalau ada salah kata Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next episode Bye 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 Terima kasih.